Kronologi sopir taksi online yang diduga meninggal dunia karena dibunuh di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada 15 Agustus dini hari diungkap oleh seorang warga. Diketahui warga itu berinisial H, membeberkan detik-detik dugaan pembunuhan sopir taksi online berinisial MSD 53 tahun. Dikutip dari Tribun Jakarta.com pada 16 Agustus, H mengungkapkan bahwa ia mendengar suara teriakan yang berasal dari luar rumahnya. Merasa penasaran, H langsung mengintip lewat jendela dan mendapati mobil terparkir di depan rumahnya. Ia mendengar suara teriakan berasal dari dalam mobil tersebut. Ia menduga jika korban ditusuk dari belakang oleh pelaku dan saat bertanya kepada polisi mereka membenarkan. Korban didapati luka tusuk di bagian jantung. Lanjut warga, si korban diturunkan dari mobil dengan cara diseret hingga sepatunya terlepas. Seketika hal langsung menyalakan lampu, pelaku yang kaget kemudian masuk mobil lalu putar balik. Setelah putar balik, pelaku sempat berhenti sebentar di TKP, keceritakan hak kemungkinan untuk mengecek jasad korban. Setelahnya, H memberanikan diri keluar rumah dan mendapati jasad MSD, menarik nafas terakhirnya. Seketika, H memanggil sekuriti RT dan RW dan tak lama polisi datang. Sementara itu, Kapolsek Pasar Minggu Kompol Rusit Malaka memungkapkan korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan, dahi dan memar di punggung. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk proses selanjutnya. Terima kasih telah menonton!